Intro Oke, kembali lagi bersama kami di channel teori anime terpopuler Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang 15 ninja bertipe mage Yang ada di Naruto dalam versi kami Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe Agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya Perlu diingat, kami akan mengadakan giveaway menarik saat channel kami mencapai 200 ribu subscriber Maka dari itu, bantu channel kami dengan cara like, komen, dan share video ini Sebelumnya, kami telah membuat video tentang 12 ninja bertipe assassin Dan dalam video itu, banyak sekali yang merequest tentang ninja bertipe mage Karena kami selalu mengetamakan apa yang diinginkan para penonton channel teori anime terpopuler Jadi, kami langsung membuat pembahasannya Maka dari itu, untuk kalian yang ingin merequest video mengenai pembahasan Naruto Tulis request kalian di kolom komentar dengan hashtag request Lanjut ke dalam pembahasan, ninja bertipe mage sendiri adalah para ninja yang memiliki ninjutsu unik Yang disebut dengan kekegenkai Jutsu bertipe mage ini biasanya memiliki serangan jarak jauh Dan memiliki daya serang yang sangat kuat Dan ini dia 15 ninja bertipe mage di Naruto dalam versi kami Check this out Nomor 15, Temari Temari adalah seorang putri kipas dari Sunagakure Yang pada akhirnya mampu dirulukan hatinya oleh Shikamaru Temari masuk ke dalam ninja bertipe mage Karena dia memiliki jutsu angin puyuh Yang mampu memotong hutan dalam waktu singkat Bagaikan seorang avatar Temari bisa mengeluarkan angin puyuh raksasa Lewat kipas raksasa yang ia aliri cakra Dengan kipasnya, dia juga bisa membanggil Kuchiyose seikur tupai angin Yang bisa membuat angin yang sangat tajam setajam silip Jutsu ini sendiri digunakan Temari Saat dia membantu Shikamaru mengalahkan anak buah Orochimaru yaitu Tayuya Nomor 14, Pakura Pakura adalah seorang konoichi legendaris dari Sunagakure Yang memiliki kekegenkai unik bernama Elemen Penghangus Pakura sendiri memiliki jutsu yang berbentuk mirip dengan bola api yang mengelilingi tubuhnya Hebatnya lagi, bola api ini bisa digabungkan dan menjadi besar sampai terlihat seperti sebuah matahari Dan karena jutsu inilah yang membuat Pakura masuk dalam ninja bertipe mage Dengan serangannya yang membuat musuh langsung mati dan menjadi kering Nomor 13, Hidan Hidan adalah seorang anggota Akatsuki Yang tidak bisa dibunuh alias abadi dengan aliran dewa jasinnya Hidan masuk ke dalam ninja bertipe mage Karena jutsu uniknya yang dapat membuat sebuah kutukan Kutukan ini sendiri adalah Jika Hidan menjilat darah lawannya Maka tubuhnya akan terhubung dengan tubuh musuh Yang membuat jika ia melukai tubuhnya sendiri Maka tubuh musuh yang ia kutuk juga akan ikut terluka Dan ini kami sebut dengan santet style niutsu Nomor 12, Suegetsu Suegetsu adalah rekan satu tim Sasuke di Takadolu Suegetsu adalah seorang anggota klan Huzuki Yang mampu merubah dirinya menjadi air Bukan itu saja, Suegetsu juga bisa mengendalikan air layaknya Avatar Dengan mengubah air di sekitarnya menjadi monster air raksasa Dan dengan kemampuannya inilah Dia masuk ke dalam ninja bertipe mage yang bisa mengendalikan air Suegetsu juga bisa memperbesar ototnya dengan air yang ada di dalam tubuhnya Dan ini bisa menambah kekuatannya sebagai tujuh pendekar pedang Kirigakure Nomor 11, Kazeikagi ketiga Kazeikagi ketiga dikatakan adalah Kage terkuat yang pernah dimiliki Sunagakure dengan keke genkai elemen pasir besinya Kazeikagi ketiga masuk ke dalam ninja bertipe mage Karena kekuatannya yang bisa mengendalikan besi dari kumpulan pasirnya Jadi bisa dibilang Kazeikagi ketiga adalah seorang pengendali besi Yang bisa juga menjadi sebuah magnet dengan tubuhnya Sayangnya, entah bagaimana caranya Kazeikagi ketiga berhasil dibunuh oleh Sasori Yang pada akhirnya membuat tubuhnya menjadi boneka Nomor 10, Daedara Daedara adalah seorang ahli ledakan dari desa Iwagakure Daedara adalah anggota Akatsuki yang paling muda Daedara tergolong ke dalam ninja bertipe mage karena jutsunya yaitu bakuton atau elemen peledak Bagaikan seorang pesulap, Daedara bisa membuat sebuah patung tanah liat kecil menjadi besar Dan hebatnya lagi, patung itu juga ikut hidup Dengan elemen peledaknya, Daedara bisa menghancurkan sebuah desa hanya dengan satu patung tanah liatnya saja Sayang, Daedara harus mati bunuh diri dengan jutsunya sendiri untuk membunuh Sasuke Namun pada akhirnya malah gagal Nomor 9, Sasori Sasori adalah salah satu anggota Akatsuki Yang juga menjadi ahli Kogutsu terkuat sepanjang sejarah Sasori masuk dalam ninja bertipe mage karena dia mengendalikan sebuah boneka Yang mirip dengan boneka pesulap di dunia nyata Bukan itu saja Sasori juga merubah tubuhnya menjadi boneka yang hanya tersisa jantungnya saja Sehingga jika tubuhnya hancur, dia masih bisa memakai tubuh Kogutsu lainnya Namun, walaupun dia bisa dibilang semi abadi Sasori mati karena jantungnya ditusuk oleh Sakura Nomor 8, Darui Darui adalah tangan kanan Raikage keempat Yang pada akhirnya menjadi Raikage selanjutnya yaitu Raikage kelima Darui masuk ke dalam ninja bertipe mage karena jutsu kekegenkainya yang bernama ranton atau elemen badai Ranton adalah gabungan dari elemen petir air dan angin Yang berbentuk mirip dengan kamekamehanya Goku di Dragon Ball Darui juga memiliki petir hitam yang berbentuk Fuma Petir ini sendiri dia pelajari dari Raikage ketiga Nomor 7, Conan Conan adalah satu-satunya anggota wanita di Akatsuki Conan juga dikenal sebagai seorang Dewi Malikat di Amegakure Conan masuk ke dalam ninja bertipe mage karena jutsu uniknya yang merupakan sebuah kertas Bahkan tubuhnya sendiri juga bisa membelah menjadi sebuah kertas yang bisa berterbangan dan juga bisa berubah bentuk Jadi bisa dibilang Conan adalah seorang pengendali kertas di Naruto Conan sendiri terkenal sangat kuat Sasori saja tak berdaya melawannya Padahal saat itu Sasori telah menggunakan Kugutsu KZKG ketiga miliknya Sayang, akhirnya Conan kalah karena izanaginya Ubito yang mengubah takdir Padahal saat itu Conan sudah menang telah Nomor 6, Mizukage kedua Mizukage kedua adalah salah satu seorang anggota klan Huzuki Sama seperti Suegetsu Dan nama dia sebenarnya adalah Gengetsu Huzuki Mizukage kedua masuk ke dalam ninja bertipe mage karena jutsu uniknya yang berdiri dari air dan minyak Seperti jutsu gelombung airnya yang akan meledak saat terkena musuhnya Dan ini menjadi jurus yang bisa menumbangkan musuh yang sangat banyak Dan ada lagi jutsu spesial milik Mizukage kedua yaitu Joki Boy Dengan memanfaatkan Mizu Bunshin dan Suikano Jutsu spesial yang bercampur minyak Dengan begitu Gengetsu mampu menciptakan tiruan diri yang meledak secara terus menerus Nomor 5, Mizukage kelima Meiterumi Meiterumi adalah Mizukage wanita pertama yang ada di Kirigakure Sekaligus yang merubah Kirigakure kabut berdarah menjadi desa yang damai kembali Meiterumi masuk ke dalam ninja bertipe mage karena kemampuannya yang bisa membuat lava, uap, dan naga air Jadi bisa dibilang Meiterumi adalah seorang pengendali lava yang bisa melelaikan apapun Meiterumi sendiri sebenarnya adalah salah satu wanita tercantik di Naruto Namun entah mengapa sampai jadi nenek-nenek dia belum menikah Sebenarnya dulu ada gosip bahwa Kakashi dan Meiterumi hendak menikah namun gagal Apa kalian ada yang tahu kenapa Me tidak menikah sampai saat ini? Nomor 4, Onoki Onoki adalah seorang Tsuchikage ketiga yang juga termasuk ke dalam kakek-kakek terkuat di Naruto sampai saat ini Onoki sendiri masuk ke dalam ninja bertipe mage karena jutsu jintonnya yang mirip dengan sebuah ledakan laser Dengan jintonnya, Onoki dapat memusnahkan apapun yang ia serang Dan karena itulah, jinton disebut sebagai elemen partikel debu Sebagai ninja bertipe mage, Onoki juga bisa terbang berkat jutsu peringan tubuh miliknya Nomor 3, Hiruzen Sarutobi Hiruzen adalah seorang Hokage ketiga yang disebut sebagai profesor nyanyi jutsu Karena dia memiliki jutsu-jutsu hebat dan dia juga masuk ke dalam kakek-kakek terhebat di Naruto Hiruzen masuk ke dalam ninja bertipe mage karena dia mampu mengusai 5 elemen dasar sekaligus Yang membuatnya menjadi avatar di Naruto Hiruzen juga menjadi Hokage terlama di Konoha Dan dia juga berhasil menghasilkan 3 murid legendaris yaitu Jiraya, Tsunade, dan Orochimaru Sayang, Hiruzen mati dibunuh oleh muridnya sendiri Yaitu Orochimaru dengan pedang Kusanagi miliknya Nomor 2, Hashirama Senju Hashirama Senju adalah Hokage pertama yang disebut sebagai seorang dewas senobi di dunia ninja Hashirama masuk ke dalam ninja bertipe mage karena dengan ajaibnya dia mampu menumbuhkan sebuah pohon bahkan sampai berbunga Coba kalian pikirkan, kurang ajaib apa coba? Hashirama bisa menumbuhkan tanaman yang langsung tumbuh menjadi besar Andai saja ya, Hashirama bisa menumbuhkan padi Dan buah-buahan Auto jadi perkebunan industri itu, Konoha Dan selanjutnya, ninja bertipe mage paling kuat jatuh kepada Uzumaki Naruto Tokoh utama serial Naruto ini sebenarnya mempunyai 2 rol sekaligus Yaitu fighter dan mage Naruto masuk ke dalam ninja bertipe mage Karena jurus rasengganya yang bisa berubah-rubah Saat dalam mode Rikudo yang menerima 9 cakra berbeda dari para biju Untuk TV factornya sendiri adalah jurus seribu bayangan Serta teknik Tejutsu Gamanya yang sangat kuat dalam sage mode Naruto juga bisa berubah menjadi mode Kurama Yang mana memunculkan Kyuubi dalam bentuk cakra Yang bisa membuat biju dama Sebagai seorang petapa, Naruto juga bisa menyerap energi alam Yang membuatnya mampu mengimbangi serangan panah Indra yang memakai kekuatan full 9 biju Nah, itulah pembahasan kami mengenai 15 ninja bertipe mage yang ada di Naruto dalam versi kami Kalau dalam versi kalian gimana guys? Atau misalkan ada yang ingin kalian tambahkan ninja siapa lagi yang bertipe mage? Tulis video kalian di kolom komentar di bawah ya Terima kasih telah menonton Sampai kembali bertemu di video selanjutnya Bye Terima kasih telah menonton